Hai girls, aku Jess. Hari ini aku bakal ditanyain sama cewek banget Doraidi. Bener atau enggak, kalau lagu Bagaimana Nisa ini jadi lagu Galo pertama dari Kak Di? Bener. Oh ya? Ya, bener. Kenapa gitu? Kenapa gitu? Karena sebelumnya kan lagu-lagunya happy terus, nuansenya happy terus, tapi buat lagu yang Bagaimana Bisa ini, kenapa mau ngeluarin lagu ini? Karena pengen beda aja dari yang sebelumnya, pengen ada sesuatu yang baru aja. Tapi untuk lagu Bagaimana Nisa ini kan galau, kita direncanakan dari lama belum? Udah, oke. Aku pengen ini, oke aku pengen bikin lagu galau setelah lagi. Emang udah direncanakan sih, emang udah direncanakan. Karena kalau misalkan jazz ngeluarin lagu happy lagi bakal sama lagi kan. Jadi pengen tahu pendengar jazz itu bakal nerima enggak sih kalau jazz ngeluarin lagu galau. Jadi akhirnya memutuskan, karena kan udah ada empat, lima lagu happy song. Tapi cuma akhirnya memutuskan untuk ngeluarin lagu galau. Yang kedua, bener apa enggak lagu Bagaimana Bagaimana Bisa Bisa Dapat Tempat Apa Serti Karena Pasal Yang Gak Setelah Alis Gitu? Iya, benar sekali. Iya, kalau dilihat dari liriknya juga emang, karena ini adalah merupakan satu pasangan kekasih yang akhirnya salah satunya ditinggal pergi sama orang lain gitu. Tapi kalau menurut jazz sih, gimana orang-orang bisa nge-relate juga ke kisah cinta mereka sendiri gitu. Karena ini adalah lagu Bagaimana Bisa Dapat Tempat Apa Serti Sebenarnya Ciptanya Ivana Lidyan. Ivana Lidyan itu adalah teman aku, jadi ini adalah curhatannya dia, dimana secara bersamaan pas aku ularin juga emang baru putus juga. Iya, iya. Iya, iya boleh. Terus berikutnya, benar atau enggak, untuk lagu ini, itu arangemennya dibantu oleh Ivana Lidyan. Jadi nggak cuma lupa produknya aja, tapi arangemen dan sebagainya juga dibantu? Kalau arangemennya dia juga, ya, dia juga. Terus di sini juga ada, sebenarnya nggak purely di dia. Karena kalau music producing ada Ran, Asta, ada Asta Ran, sama Handi Soulvive juga yang buat producing musiknya. Iya. Terus kalau boleh tahu, ini proses pengennya udah nulis? Udah ya? Oke. Ehm, lagu ini cepat, karena yang nulis kan sebenarnya Ivana Lidyan. Jadi aku tahu lagu ini sebenarnya udah setahun yang lalu. Setahun yang lalu udah jadi, karena aku dapatnya di sosial media. Dan di event saat itu dia lagi nge-post, pas waktu dia nyanyi. Cuman, dia terus bertanya, bagaimana abis? Atau jatuh cinta ringan ya? Sampai itu, terus akhirnya aku sempat kayak kontak dia. Oh, ini lagunya bagus banget, lagu siapa ya? Akhirnya, aku memutuskan kayaknya gue pengen ambil di ini lagu. Terus akhirnya, memutuskan buat lagu ini itu sebenarnya udah lama sih. Kalau misalkan prosesnya buat rekaman itu cepat, cuman satu hari doang. Kita kerjanya by mail. By mail awalnya, terus arrangementnya udah jadi, kita langsung masuk ke lapor rekaman. Cuman 6 jam, terus jadi. Video klipnya juga cepat, kita juga bikin cuma satu hari doang. Cuma saja? Satu hari doang, iya. Ini kalau buat tonika, buat musik videonya itu. Kajian sebenarnya benar-benar bikin semuanya. Maksudnya ada sendiri yang ada, Kalau musik video, aku purely ngasih ke directornya. Karena directornya juga, dari sebelumnya aku juga pernah kerja bareng juga di video clip teman bahagia. Jadi mereka adalah orang yang sama. Jadi kalau buat storylinenya, aku nggak ikutan. Jadi dia-nya aja yang, apa namanya, yang ring semuanya. Daripada jalan ceritanya. Itu juga cuman ada beberapa jalan cerita yang akhirnya kita bikin spontanis. Kayaknya on set kita bikin kayak gini deh. Ada beberapa improvisasi juga. Tapi itu proses shotting. Ya. Ya. Itu di Bandung. Saat cuman 8 jam. 9 jam udah jadi. Secepat itu. Berarti kita, eh nggak ngapain nih. Kita itu di Bandung, kita prepare paling jam 6 pagi. Jam 10 mulai shooting sampai jam 8 malam udah kalah. Lumayan cepet sih. Ini adalah one off video tercepet sih. Di antara semua video clip. Apa video clip jazz yang paling lama? Beliau paling lama temen bahagia pas di Korea. Itu yang paling lama. Karena mungkin waktu juga. Dan di situ kan kita ada 4 hari. Jadi setiap hari itu kita bikin. Jadi bikinnya sambil jalan. Jadi kalau ini lumayan cepet. Berarti overall emang pengerjaan bulan. Bagaimana bisa ini cepet ya dari awal? Dari awal. Ya. Terus, kalau boleh tahu nih Kak. Ya. Ya. Lagu Bagaimana Bisa ini atau Bagaimana Bisa ini? Oke. Kalau Bagaimana Bisa itu udah bisa dibangkan di seluruh digital platform. Ada Jux, Spotify, iTunes. Semuanya udah ada. Dan video clipnya juga udah bisa ditonton di jazz vivo. Bagaimana Bisa. Buat cara gitu Kak. Next project akan ada apa. Oke. Dengan siapa. Next project. Sekarang sih lagi fokus buat di album. Album kalau misalkan tahun-tahun sebelumnya. Cuma ngeluarin single setiap tahun kan. Ini kita lagi fokus ke album. Lagi bridging ke album juga sih. Bagaimana Bisa. Terus mungkin kalau misalkan setelah ini. Single ke-6. Dahal rilis di awal Februari. Itu bakal barengan sama album. Nanti ya. Ini full album atau? Full album. Full album. Karena kita bakal konsist sembilan lagu. Sembilan lagu mungkin bahkan lebih. Setelah kita liat-liat. Dan ada satu lagu yang bakal kolaborasi. Oke. Iya tapi. Oke belum belum. Belum ada bocoran sih. Jadi pokoknya. Rapper. Pokoknya rapper. Oke. Dalam nanti. Dalam nanti. Gimana aku gak bisa bilang mereka. Oke youtuber deh. Oke. Oke youtuber. Tapi mereka juga bisa nge-rap. Sudah. Oke. 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 Bagaimana bisa. Kau jatuh cinta dengannya. Bagaimana mungkin. Kau lebih memilih dia. Mengapa kini kau menghilang seketika. Mengapa kini kau berpaling bersamanya. Dulu kau bilang ku air pencarian. Dulu kau bilang ku air penantian. Dulu kau bilang akulah segalanya. Semua hanya janji yang tidak kau tepati. Gitu sih. Tati. Hi girls. Aku Jazz. I just released my new single. Bagaimana bisa. Buat kalian yang pengen mendownload lagu aku. Dan mendengarkan lagu terbaru aku. Jangan lupa untuk didapatkan di seluruh. Di digital.com. Udah dari Juk. Spotify. iTunes. Dan video klipnya. Baru aja dirilis. Di Jazz Vivo. Jangan lupa untuk menonakan video njepit. Zang lupa untuk berikutnya zoom också. Hai twitter dan zang lupa untuk menerima kasihatakan. Dan seокаห과 di videoi. Seara atau waktunya. Ibiri waktu. Aku adoresב rahmi untuk menerim vowelasi. So Security. Saya saat saya yang lagi pakai,